apaan sih, udah ketawa atau gimana, apa hilangnya seterah viral apaan? yang lu di, ini kekaren apa tuh? apaan sih? apaan? ada viral apa sih, nggak ada? nggak ada ah! nggak wakti, ini aja update apa namanya update-nya aja update update perkembangan si dede, udah berapa bulan sih sekarang Allah si dede dede siapnya? kan yang hamil? iya maksudnya.. anak-anak? iya, anak terbak lagi kan masih kecil jadi dede emangnya iya anak-anak umur 8 tahun sama 6 tahun lagi sekolah apa, online kan? nah kita lagi bingung sekarang ini tahun depan itu kan udah diperbolehkan untuk tetap buka gitu kan? nah ini yang lagi kita usulin untuk ya karena kalau kita di rumah memang cukup kesulitan ya karena kita, ini orang tua kan bukan guru kadang-kadang anak-anak walaupun sudah online udah belajar sama gurunya, belum tentu nyampe kecuali kalau kita tetap buka memang kan gurunya langsung lihat, langsung ngajarin gitu nah kita kadang gurunya belum sempat ngajarin udah bener udah keburu stop apa namanya, sekolah online-nya jadi pada saat belajar dia isi-isi soal mereka nanya, ya kita kan ini ya apa kesulitan gitu dengan aduh jadi ngulang-ngulang masa kecil kita gitu dan ternyata nggak sama apa pelajaran dulu sama sekarang dan apalagi ditambah sekarang ada bahasa Inggris ada sainsnya, ada apa dan semua pakai bahasa Inggris dan sekolahku juga apa namanya hafalan apa untuk Al-Quran juga gitu jadi wah luar biasa deh pokoknya anak-anak kelas 1 yang satu kelas 1 SD yang satu kelas 3 SD gitu jadi barengan gitu dan itu cukup merepotkan nah pada saat ini sekarang lagi ditanya kira-kira mau sekolah tata buka atau online gitu nah menurut quorum ternyata kebanyakan mereka masih banyak yang takut untuk tatap muka nih di apa namanya pada saat nanti tahun depan itu sebenarnya kan dari pemerintah juga sudah di perbolehkan sebenarnya karena ya karena udah ada vaksin nanti insya Allah terus udah udah gitu apa namanya mereka protokol kesehatan yang yang ketat vaksinnya kan dan ada ada pembagian kelas pembagian anak-anak sekolah itu seperti apa nah di sekolah kita kok kayaknya belum ada ke arah kesana gitu malah kebanyakan yang kayaknya masih sekolah online nah tapi kalau misalnya sekolah online jangan sampai orang tuanya komplain aduh ini apa namanya ininya onlinenya apa wifi nya putus internetnya putus-putus gitu atau ininya apa gak jelas atau apa gitu kan dan ada komplain-komplainnya kalau bisa sih ya jangan komplain-komplain ya gitu pasti ngga nilainya anak-anak gimana semenjak sekolah online alhamdulillah sih ya pastinya lumayan cukup baik dan tidak kurang setapa seperti biasa sih sebenarnya cuman ya kita gak tahu nanti kalau misalnya memang saat mereka tatap muka mereka tanpa ada orang tua seperti apa karena kalau kita masih ada orang tua orang tua masih bisa bantu kan ini loh kekurangannya itu loh kekurangannya harusnya begini harusnya begitu gitu dan jawabannya tuh ini kadang kita bantuin jawab gitu nah sekarang kalau misalnya anak-anak muka takutnya mereka terbiasa dengan ada orang tua mereka tergantung gitu dan akhirnya gak ada kemampuan mereka untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk bisa menjawab soal atau apa gitu kan jadi ya itulah kekhawatiran kita ya gitu 9 bulan anak-anak siapa sih siapa aja yang udah sekolah online namanya dua-duanya Daphne sama Abel itu dua-duanya kan sekolah online ini kan mau 9 bulan nih anak-anak sekolah online ada gak sih mereka curhat aku kangen teman-teman iya masa tersuksa gak sih selama ini sekolah online betul mereka pada pengennya tuh karena di sekolah itu ada playground ya kan terus bisa ketemu sama temen-temen nama gurunya bisa curhat langsung terus apa ya mereka berdua itu apa namanya pengennya memang tetap muka ya gitu ketemu sama temen-temennya langsung bisa kan mereka bisa ngobrol bisa saling apa curhat ya saling apa ngasih tau nih apa namanya aku punya ini aku punya itu kadang kan suka gitu kan saling-saling pamer gitu ya kadang-kadang gitu anak-anak